Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Machine Girl yang rilis pada tahun 2008 lalu. Film ini disutradarai oleh Nobu Rui Gucci, dipintangi oleh Minase Yashiro, Ryosuke Kawamura, dan Asami Sugiura. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Machine Girl. Semoga! Terima kasih telah menonton! Jika Ami mau meminjaminnya, Ami yang sangat menyayangi adiknya itu pun tak tega dan memberi uang 100 ribu kepada Yu. Malam harinya, Yu bertemu dengan Takeshi. Mereka berdua sama-sama membawa sejumlah uang. Yu dan Takeshi berjalan menuju suatu tempat. Di sana, mereka berdua telah ditunggu beberapa siswa berandalan. Siswa berandalan itu langsung meminta uang yang dibawa Yu dan Takeshi. Karena uang yang diberikan kurang, pemimpin siswa berandalan yang bernama Shou pun marah. Besok, Shou meminta Yu dan Takeshi menyetorkan uang yang jauh lebih banyak. Jika tidak, Shou mengancam akan menculik kakak Yu untuk dijadikan sebagai budak di rumahnya. Siswa-siswa berandalan itu langsung memukul Yu dan Takeshi. Shou kemudian membakar uang yang barusan Yu dan Takeshi berikan. Shou ternyata tidak benar-benar menginginkan uang mereka berdua. Shou hanya ingin bersenang-senang menyiksa siswa yang lemah. Besoknya, dengan penuh emosi, Yu menulis nama-nama siswa yang telah membulinya malam tadi. Ami kemudian datang dan kaget melihat wajah adiknya yang babak belur. Ami yang khawatir menyuruh adiknya memberitahu apa yang terjadi. Yu pun terpaksa berbohong agar Ami tidak khawatir. Ami lalu menyuruh adiknya untuk jangan berkelahi. Karena saat ini, mereka berdua hidup sebatang kara karena kedua orang tua mereka telah tiada. Ami berjanji akan selalu menjaga Yu, tak peduli apapun yang terjadi. Di tempat lain, Shou ternyata adalah anak dari pemimpin Yakuza ninja yang bernama Kimura. Sebelum sarapan, Shou dan Kimura melakukan ritual latihan pedang. Kimura sangat menyayangi anaknya itu yang akan menggantikannya menjadi pemimpin Yakuza kelak. Kimura lalu menggores lengannya dan menyuruh Shou meminum darahnya. Sebagai simbol ikatan yang tak terpisahkan. Ritual itu lalu diganggu oleh pelayan yang memberitahu kalau sarapan telah siap. Kimura pun marah karena ritualnya telah diganggu. Sebelum berangkat sekolah, Shou berpamitan pada ibunya, Violet, yang sedang memberi pelajaran pelayan yang barusan mengganggu ritual. Di luar gerbang, Yu kaget mengetahui kalau Shou ternyata adalah anak pemimpin Yakuza. Dia pun berlari menuju rumah Takeshi. Yu memasuki bengkel milik orang tua Takeshi dengan tergesa-gesa. Yu membangunkan Takeshi yang masih ketakutan di dalam kamarnya. Yu mengajak Takeshi untuk bergegas kabur. Mereka berdua lalu dihadang ibu Takeshi yang bernama Miki. Miki melarang mereka berdua untuk pergi. Namun Takeshi malah kabur duluan. Di tempat lain, setelah Ami selesai bermain basket dengan Masako, Ami melihat Yu dan Takeshi yang berlari ketakutan. Ami pun penasaran dan langsung mengejar mereka berdua. Di depan, Yu dan Takeshi ditangkap oleh anak buah Shou. Sementara di belakang, Ami tak sengaja menyenggol para pemuda yang sedang mabuk. Pemuda itu pun tak terima dan malah menangkap Ami dan berupaya untuk menyicipinya. Namun ternyata Ami mampu bangkit melawan. Ami memiliki kemampuan bela diri yang lumayan dan berhasil menghajar para sampah masyarakat itu. Di tempat lain, Yu dan Takeshi dibawa ke hadapan Shou. Mereka berdua pun langsung dihajar oleh Shou dan anak buahnya. Yu dan Takeshi berusaha melawan. Namun akibatnya, Shou dan anak buahnya menangkap mereka berdua dan kemudian melempar Takeshi dan Yu dari atas gedung. Ami pun terlambat datang. Ami melihat tubuh Yu dan Takeshi yang sudah tak bernyawa. Ami pun tak kuasa menahan tangis melihat adik satu-satunya yang sangat dia sayangi kini telah tiada. Setelah adiknya dikremasi, Ami datang menemui orang tua Takeshi yang juga sedang berdua. Ami mencoba meyakinkan mereka berdua. Meskipun polisi berkata jika itu kasus bunuh diri, Ami merasa ada yang tidak beres dengan kematian Yu dan Takeshi. Ami yakin seseorang telah membunuh mereka berdua. Namun ibu Takeshi, Miki, tidak percaya. Miki malah menyalahkan Yu karena tadi pagi mengajak Takeshi untuk pergi. Miki pun mengusir Ami. Sesampainya di rumah, Ami tidak sengaja membaca buku diari milik adiknya yang berisi daftar siswa yang membulinya. Keesokan paginya, dengan penuh amarah, Ami mendatangi rumah salah satu siswa yang bernama Ryota. Ami bertanya siapa pemimpin geng yang membuli adiknya. Namun Ryota malah menyangkal dan langsung pergi meninggalkan Ami. Ternyata ayah Ryota adalah seorang polisi. Dia tidak terima Ami menuduh anak mereka yang tidak-tidak. Ayah Ryota lalu bangkit dan berusaha menghajar Ami. Ami pun mencoba untuk kabur. Namun dia kembali dihadang oleh ibu Ryota. Dengan kejam, ibu Ryota memasukkan tangan Ami ke dalam penggorengan. Beruntung Ami berhasil melarikan diri. Malam harinya, Ami menyelinap masuk ke dalam kamar Ryota. Ami memaksa Ryota memberitahu siapa pemimpin geng yang telah membunuh Yu. Karena ketakutan, Ryota memberitahu bahwa semua ini adalah ide siswa yang bernama Sho. Ami yang sudah dirasuki dendam yang membara, apalagi orang tua Ryota berusaha membunuhnya tadi pagi, langsung menebas Ryota. Di ruangan lain, tiba-tiba terjadi mati lampu selama beberapa saat. Saat ibu Ryota hendak memeriksa hidangan makan malam, dia terkejut melihat kepala putranya ada di dalam panci. Ami kemudian muncul dan menusuk ibu Ryota dari belakang. Ami lalu melempar tubuh Ryota ke arah ayah Ryota yang sedang mandi. Ami lalu bergegas menuju kediaman Sho untuk melanjutkan balas dendam. Keesokan harinya, saat keluarga Sho sedang sarapan, Koki di rumah itu tidak sengaja menumpahkan makanan ke arah Sho. Melihat hal itu, Kimura dan istrinya langsung marah. Mereka menghukum sang Koki dengan memotong jarinya dan menyuruh sang Koki itu memakannya. Di luar, Ami datang untuk balas dendam. Di saat Sho berjalan sendirian menuju kamar mandi, Ami muncul dari atas menghadangnya. Sebelum sempat membunuh Sho, Kimura langsung muncul di tempat itu. Violet langsung menembaki Ami, membuat Sho berhasil kabur. Anak buah Kimura lalu melempari Ami dengan syuriken. Ternyata Ami berhasil menghindarinya. Ami pun dikepung oleh anak buah Kimura. Setelah berhasil kembali menangkap Sho, tiba-tiba Kimura melempar pedang dan menancap tepat di lengan Ami. Mereka pun akhirnya berhasil menangkap Ami. Malam harinya, Ami diikat dan disiksa oleh Kimura dan anak buahnya. Kimura tidak ingin membunuh Ami secara langsung. Kimura berniat menyiksa Ami secara perlahan-lahan. Kimura lalu mengambil pedang dan memotong jari tangan kanan Ami. Karena masih belum puas, Violet lalu membuat Kimura memotong langan kanan Ami. Ami pun berteriak kesakitan. Setelah semua orang pergi, salah satu anak buah Kimura berniat melakukan hal yang tak senonoh. Ternyata Ami kembali sadar dan membunuh orang itu. Pagi harinya, anak buah Kimura melihat teman mereka telah tewas. Mereka pun sadar kalau Ami telah berhasil kabur. Di jalanan, dengan tertatih-tatih, Ami berusaha bertahan dan terus berjalan. Ami melihat bayangan mendiang adiknya. Ami pun berjanji akan menuntaskan balas dendam kematian adiknya itu. Di dalam bengkel, ayah almarhum Takeshi yang bernama Suguru menyuruh istrinya, Miki, untuk beristirahat. Namun Miki menolak karena jika beristirahat, Miki akan sedih karena teringat anaknya Takeshi yang telah tewas. Miki belum bisa merelakan kematian Takeshi. Suguru lalu terkejut saat melihat Ami terbaring pingsan di depan bengkel. Suguru langsung membawanya masuk dan merawat luka di lengan Ami. Suguru memiliki firasat, Ami pasti terluka karena benar-benar mencari pembunuh adiknya. Di tempat lain, Kimura dan anak buahnya menangkap Masako di rumahnya. Violet bertanya pada Masako di mana Ami berada karena Masako adalah sahabat Ami di sekolah. Masako yang ketakutan menjawab tidak tahu. Tak puas mendengar jawaban yang diberi Masako, Violet langsung membunuh Masako. Sementara itu, Ami kini sudah kembali sadar. Setelah mengetahui anaknya dibunuh oleh Yakuza, Miki berniat membantu Ami untuk balas dendam kematian anak mereka. Namun Ami malah menyinggung sikap Miki yang sebelumnya menganggap Ami mengada-ada. Ami malah menghina Miki dan berkata kalau Miki adalah pengecut. Miki pun emosi dan menantang Ami untuk berduel menyelesaikan ini secara betina. Di dalam bengkel, mereka berdua pun saling berhadapan. Mereka berdua saling adu panco untuk membuktikan siapa yang terkuat. Dan ternyata pemenangnya adalah Ami. Miki pun mengaku kalah. Miki memuji kekuatan Ami yang masih cukup kuat meskipun hanya memiliki satu tangan. Miki dan Suguru pun bertekad membantu Ami untuk balas dendam kematian anak mereka. Dengan kemampuan mekaniknya, Suguru akan membuatkan Ami tangan mekanik baru yang terbuat dari baja. Mereka pun mulai bekerja membuat tangan mekanik. Di lain kesempatan, Miki melatih Ami cara bertarung karena dulunya dia adalah mantan anggota geng motor. Miki melatih Ami dengan sangat keras agar Ami bisa melawan para Yakuza. Sementara Suguru masih sibuk membuat tangan mekanik untuk Ami. Di suatu kesempatan, Miki mengendap-endap melihat kediaman Kimura yang ternyata kini sudah kosong. Kimura dan pasukannya telah kabur ke tempat yang tidak diketahui. Ternyata aksi Miki ini dilihat oleh salah satu anak buah Kimura yang bernama Kaneko. Di dalam bengkel, Suguru berterima kasih pada Ami karena Ami telah memberi istrinya. Miki semangat hidup lagi. Sebelumnya, Miki sangat sedih setelah kematian Takeshi karena Miki difonis dokter tidak bisa memiliki anak lagi. Tiba-tiba Miki datang menyuruh mereka untuk waspada. Sebuah suriken lalu melayang menyerang mereka. Muncul tiga orang ninja yang menyerbu tempat itu. Miki menyuruh Suguru untuk bersembunyi untuk menyelesaikan lengan mekanik. Sementara Ami dan Miki akan menghadapi tiga ninja merah yang ternyata adalah siswa SMA teman-teman Show yang juga datang ke tempat itu. Show menyuruh tiga ninja merah untuk membunuh Ami dan Miki. Mereka pun langsung maju berusaha membunuh Ami dan Miki. Ami dan Miki pun melayani tiga ninja itu. Salah satu ninja berhasil menggores perut Miki. Sementara ninja yang lain berhasil menangkap Ami. Mereka berdua pun terdesak. Di saat ninja hampir membunuh Ami, Suguru lalu muncul dan melempar lengan mekanik yang sudah jadi. Ami pun melompat merahi lengan mekaniknya. Namun naas, Suguru terkena serangan suriken. Tubuhnya pun terbelah. Suguru akhirnya tewas. Ami yang sudah memasangkan lengan baru yang ternyata adalah senapan machine gun langsung menembaki para ninja tanpa ampun. Melihat hal itu, Shou pun langsung kabur. Ami berhasil menembak punggung salah satu anak buah Shou. Ami lalu melanjutkan membantai semua ninja merah. Setelah semua ninja merah berhasil dikalahkan, Miki langsung menangis histeris mengetahui suaminya telah tiada. Beberapa saat kemudian, di tempat lain, tiga orang tua ninja merah pun sedih melihat anak-anaknya telah tewas. Anak buah Kimura lalu memberitahu para orang tua ninja merah kalau mereka tahu siapa pembunuh anak-anaknya. Dia mengajak para orang tua ninja merah bergabung dengan Kimura untuk balas dendam. Di dalam tempat persembunyian di tengah hutan, Ami menangkap Kaneko dan mengikatnya. Miki yang sudah sadar lalu bangkit mengajak Ami bergegas untuk balas dendam. Mengetahui Miki terluka karena goresan pedang, Ami melarang Miki untuk ikut. Ami tidak ingin Miki kenapa-napa di pertarungan nanti. Namun Miki bersikeras untuk pergi balas dendam karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Miki tidak peduli jika dia akan mati. Miki akan tetap bahagia karena sudah berusaha membalaskan dendam kematian suami dan anaknya. Miki dan Ami lalu menginterogasi Kaneko. Mereka bertanya di mana tempat kediaman Kimura saat ini. Awalnya Kaneko menolak untuk memberitahu. Miki lalu mengambil paku dan menyiksa Kaneko. Di tempat lain, Kimura membaca mantra untuk ketiga orang tua ninja dan satu lagi ayah Ryota yang bergabung dengan mereka. Empat orang itu lalu kerasukan arwah Shinobi. Setelah mendapatkan informasi dari Kaneko, Ami dan Miki langsung bergerak menuju kuil di tengah hutan. Sebelum masuk, Miki memberitahu Ami kalau dia sudah membawa peluru cadangan dan peralatan lain yang dia taruh di dalam tas. Mereka pun langsung bergerak masuk. Sesampainya di depan kuil, Ami dan Miki langsung dihadang oleh empat ninja super. Mereka adalah ayah dari tiga ninja merah plus ayah Ryota yang sudah kerasukan arwah Shinobi. Kimura langsung menyuruh empat ninja super itu untuk membunuh Ami dan Miki. Pertarungan pun dimulai. Ami berhasil menembaki salah satu ninja super, namun ternyata mereka memakai rompi anti peluru. Ami dan Miki pun terkepung. Miki kemudian mengambil gergaji dari dalam tas. Mereka berdua kembali melawan. Miki berhasil membunuh salah satu ninja super menggunakan gergaji. Sementara Ami kini kehabisan peluru. Di saat Ami sedang reload senjatanya, muncul cakar ninja melayang ke arah Ami. Beruntung Ami berhasil menghindar membuat cakar ninja itu menancap di kepala salah satu ninja super. Ninja super itu pun langsung tewas. Ternyata cakar super itu milik Kimura. Di tempat lain, Miki kewalahan menghadapi ninja super wanita. Miki kemudian kembali bangkit. Dengan susah payah, Miki berhasil mengalahkan ninja super itu. Di saat Ami hampir terkena cakar ninja, Miki muncul menyelamatkannya. Namun akibatnya kaki Miki terkena cakar ninja. Cakar ninja itu memotong salah satu kaki Miki. Melihat hal itu, Ami pun semakin emosi. Ami kembali bangkit, namun cakar super berhasil menancap di lengan machine gun miliknya. Ami kemudian menembakkan machine gun dan membuatnya hancur, terpental menusup tubuh Kimura. Kimura pun akhirnya berhasil dikalahkan. Di tempat lain, Miki diserang oleh ayah Ryota. Miki lalu memasangkan gergaji di kakinya dan berhasil membunuh ayah Ryota. Namun ternyata Miki yang kehabisan banyak darah tidak mampu bertahan lagi. Miki pun akhirnya tewas. Ami kemudian mengambil gergaji milik Miki dan berjanji akan menyelesaikan ini semua. Dengan penuh emosi, Ami berlari masuk ke dalam kuil. Di dalam kuil, Ami melihat show yang diikat bersama tiga siswa yang tak berdosa sebagai tameng. Violet kemudian muncul dan langsung menyerang Ami. Di saat Ami akan menggergajinya, ternyata Violet memakai rompi baja. Tak hanya itu saja, rompi itu ternyata adalah bor. Violet langsung menangkap Ami dan berusaha mengebor dada Ami. Di tengah pertarungan, Ami melihat para siswa yang ketakutan sampai mengompol. Ami pun memiliki ide. Ami melempar Violet ke tempat yang basah, membuat baterai di tubuh Violet mengalami korslet, dan seketika membunuh Violet. Show yang khawatir keluar dari persembunyian mendekati ibunya. Melihat kesempatan ini, Ami langsung meraih gergaji dan membunuh Show dan ibunya sekaligus. Setelah berhasil menyelesaikan misi, Ami membebaskan tiga siswa yang barusan dijadikan sebagai tameng. Ami memberi pesan kepada tiga siswa itu untuk jangan takut melawan jika mereka dibully. Ami kemudian melihat bayangan mendiang adiknya yang tersenyum. Dan berakhirlah alur cerita film The Machine Girl ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah membuli teman kalian. Siapa tahu orang itu ternyata adalah adiknya Ami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, follow semua media sosial kami, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!